Halo selamat datang kembali Halo selamat datang kembali di channel Bang Ebe Kali ini channel Bang Ebe akan menceritakan alur cerita dari film Mehu Ini tuh salah satu film bergenre komedi romantis dari Thailand Bercerita tentang seorang gadis yang masih bersekolah Setingkat SMP sih kalau di Indonesia Namun gadis ini tuh bisa mengeluarkan listrik dari tubuhnya guys Alias bisa nyetrum Kamu mau disetrum? Kalau kamu gak mau, ayo kita simak alur ceritanya sampai ending Untuk dapetin pengalaman yang lebih seru Kita saranin kamu pake headset ya Dan sebelum kita mulai Pastiin kamu sudah tekan tombol subscribe-nya ya Please Tidak perlu berlama-lama lagi Mari kita simak cerita selengkapnya Film ini bercerita di sebuah sekolah menengah di Thailand Bernama Dindying School Seperti sekolah-sekolah pada umumnya Murid-muridnya pun terbagi-bagi menjadi kelompoknya masing-masing Level 6 Mereka tidak ada yang istimewa Murid yang biasa-biasa saja Level 5 Hobi membuat masalah dan suka mengganggu siswa lainnya Level 4 Adalah kelompok siku tubuhku Mereka punya bahasanya sendiri Tidak ada yang memahaminya Level 3 Kelompok atlet Mereka punya tenaga yang super kuat Level 2 Anggotanya punya banyak followers di Instagram Banyak siswa yang bermimpi menjadi pacar mereka Dan yang terakhir Berada di puncak rantai makanan Murid yang memiliki karakter unik Dan siswa yang paling terkenal tersebut bernama Fame Dia memiliki wajah yang tampan dan memiliki banyak bakat Siswa yang berprestasi dalam akademis maupun olahraga Di level terendah, level 6 Siswa yang tidak memiliki bakat tidak memiliki tempat di sekolah Salah satu siswa dari kelompok itu bernama Pong Ia hanya mampu terlihat oleh kelompoknya sendiri Dan ini adalah Ming Siswa yang cantik dan berbakat Ia adalah koordinator untuk tim Hori Hori di sekolah Dan ia adalah orang yang dikagumi Pong secara diam-diam Suatu waktu di siang hari pada jam istirahat Pertemuan terjadi tanpa disengaja Di saat bola Pong bergulir tepat di kaki Ming Yang sedang memberi arahan Mengetahui bola tersebut milik Pong Ming pun memberi bola tersebut kepada Pong Dengan cara menendang bola itu ke arahnya Tendangan keras itu menyikap rok celana yang Ming kenakan Melihat itu Pong yang tepat berada di depannya Hanya terdiam kaku tanpa memberikan reaksi apa-apa Ada yang menonjol dari Pong pada saat itu Namun bukan bakat Malam harinya Pong yang suka ngayal ini mulai berimajinasi Ia kemudian menggambarkan kejadian siang tadi di buku Namun tentu dengan sentuhan yang sedikit berbeda Dimana ia menjadi aktor utama dan terlihat keren Kemudian ia pun menggambar kejadian rok Ming yang tersingkap jelas di depan matanya Yang tanpa sengaja memperlihatkan celana dalam miliknya Di akhir cerita ia juga menambahkan adegan dimana Ming Memberikan celana dalam imutnya itu kepada Pong Pagi harinya si tukang ngayal ini pun telat bangun Ia kemudian pergi ke sekolah dengan buru-buru Karena buru-buru inilah Pong dengan bodohnya salah mengumpulkan buku PR Buku yang ia kumpulkan adalah buku corak-corak miliknya Yang terdapat gambar Ming dan cerita imajinasi liarnya Pong yang saat itu datang terlambat Sedang diberi hukuman baris berbaris sebelum memasuki kelas Ia saat itu masih belum menyadari buku PRnya yang tertukar Sampai temannya meminta buku PR miliknya untuk dicontek Ternyata masih ada di tasnya Pong kemudian sadar bahwa ia salah mengumpulkan buku PRnya Setelah hukuman squad 50 kali selesai Pong bergegas mengambil kembali buku PR miliknya yang tertukar Buku itu tidak ada pada tempatnya semula Seorang siswi sudah mengambil topukan buku itu Dan mengembalikannya ke kelas Pandik gak? Pandik gak? Panik dong? Masa enggak? Satu persatu buku itu pun dikembalikan ke pemiliknya Hingga tersisa satu buku tanpa nama Di lain tempat Pong berlari menuju kelas Menehiki anak tangga berupaya secepat mungkin tiba di kelas Untuk mencegah buku itu jatuh ke tangan yang salah Buku itu pun sampai di tangan yang tepat Diterima dan dibaca oleh Ming Sesampainya Pong di kelas Ming dan teman-teman lainnya pun sudah membaca buku yang ia gambar sampai akhir Pong yang berusaha menjelaskan Buru-buru mendapati buku gambar tersebut sudah mendarat tepat di kepalanya Ming melempar buku itu dengan raut muka yang kesal Pong kemudian berlari keluar menjauhi dari kelas Membawa rasa malu dan bersembunyi di gudang sekolah untuk sementara waktu Di siang hari ibarat wabah virus corona Tanpa butuh waktu yang lama Komik fantasi milik Pong itu pun tersebar dengan cepat di sekolah Di perpustakaan Pong yang menahan malu berusaha menutupi munkanya dengan buku Ia kemudian mendapat informasi mengenai siapa siswi memberikan buku gambarnya itu kepada Ming Dia adalah si Mei Hu, teman sekelas Ming Sepulang sekolah tanpa menunda-nunda waktu Pong langsung menemui Mei Pong pun bertanya kenapa Ming memberikan buku gambar miliknya itu kepada Ming Dengan santai Ming pun menjawab bahwa Ming harus tahu Karena buku gambar itu menceritakan dirinya Logis sih jawaban Mei Tapi jawaban itu belum membuat Pong puas Pong semakin kesal dan berteriak ke arah Mei Mei yang terkejut adrenalinnya pun naik Detak jantungnya berada di atas red 120 Tubuh Mei mengeluarkan aliran listrik Pong yang menggenggam lengan Mei pun terpelanting Mei kemudian mengambil buku-buku miliknya yang berserak di lantai Lalu segera bergegas pergi Malam harinya Pong kembali menuangkan imajinasi ke kartun Kali ini komik miliknya menceritakan sesosok gadis yang bisa nyetrum Ia menggambar sosok Mei yang berulah di sekolah dengan menyetrum siapapun yang berada di sekelilingnya Kesokan harinya di sekolah Pong memulai aksinya dengan menyebarkan komiknya di segala sudut sekolah Komik itu pun dibaca oleh sesi sekolah Tak terkecuali Mei yang baru saja tiba di sekolah Ia pun membaca komik itu Mei kemudian menemui Pong yang saat itu sedang mengkopi lembaran-lembaran komik yang menceritakan dirinya Ia meminta agar Pong untuk menghentikan aksinya itu Percecokan pun terjadi sampai jam tangan penanda Mei pun berbunyi Pong yang mencari asal-muasal suara tersebut lagi-lagi tanpa sengaja memegang lengan Mei Ia pun terpental untuk kedua kalinya Mei yang masih dalam modi listrik Kemudian mencoba membatalkan proses fotokopi yang sedang berlangsung tersebut Namun sayangnya saat ia menyentuh mesin itu Mesin itu pun meledak Sebelum pergi Mei berujar kepada Pong bahwa Pong bebas jika ingin menceritakan dirinya ke semua orang Ia tidak peduli Karena ia tidak akan pernah lagi datang ke sekolah Terasa sudah terlalu kejam Pong kemudian mengumpulkan kembali satu demi satu komik miliknya yang sudah tersebar Ia bahkan rela harus membayar 20 baht Agar komiknya itu dapat kembali Diam-diam Mei melihat usaha Pong dari kejauhan Saat seluruh komiknya terkumpul Pong lalu membakarnya Mei kemudian muncul dan bertanya kepada Pong Kenapa ia melakukan itu Pong kemudian mengatakan bahwa Ia berjanji tidak akan menceritakan rahasia Mei ke siapapun Jadi Mei tidak perlu pindah sekolah Usaha Pong untuk mendapatkan Ming pun berlanjut Suatu waktu di saat Ming sedang berbaring istirahat di ruang UKS sekolah Pong datang dengan membawa sate babi Namun sayangnya Ming menolak mentah-mentah pemberian Pong Lalu membuangnya ke tong sampah Hati Pong hancur Pong yang patah hati kemudian mendatangi Mei Ia yang putus asa akan cintanya meminta agar Mei menyetrumnya Permintaan itu akhirnya terkabul Di saat tanpa sengaja Pong menyentuh bagian terlarang milik Mei Pong kemudian menerima tamparan listrik milik Mei dan pingsan seketika Pong yang kemudian sadar dari pingsannya diterima baik oleh keluarga Mei Mereka makan malam bersama Setelah itu Pong lanjut membantu Mei mencuci piring bekas makan malam Di momen itu mereka sudah seperti sahabat Mei memberi saran kepada Pong bagaimana mendekati Ming Begitupun sebaliknya Pong memberi dukungan kepada Mei yang tengah PDKT dengan Femme Di sekolah Pong membantu Mei untuk PDKT dengan Femme Mei kemudian bergabung dengan tim lomba lari estafet Dimana Femme adalah salah satu anggotanya Siang itu mereka pun berlatih di lapangan sekolah Masalah kemudian muncul Mei yang berada di posisi tengah menerima tongkat estafet Kemudian berlari dan memberikan tongkat estafet berikutnya ke pelari terakhir Yaitu Femme Mei kemudian meminta agar ditempatkan di posisi terakhir Usulnya diterima ketika Mei berhasil memenangkan duel lari melawan salah satu anggota tim Duel yang berakhir tragis Di saat lawan duel tersebut mencoba curang Dengan menggigit lengan Mei Dan berakhir terpental dan terguling-guling ke sisi lapangan Sementara itu Ming yang bertanggung jawab sebagai koordinator tim Hore-Hore Tengah putus asa Dikarenakan anggota timnya tidak ada yang datang untuk latihan Mengetahui itu Pong secara diam-diam mulai membantu Ming Pong mulai membujuk murid-murid itu Untuk kembali menjadi tim Hore-Hore di sekolah Mereka menyetujunya Namun sebagai gantinya Pong harus mengerjakan tugas Ataupun perintah yang diberikan oleh masing-masing murid Malam harinya di kamar Pong Mei berniat membantu Pong untuk menyelesaikan tugas menggambar Tanpa disengaja Mei menemukan tumpukan buku gambar Yang banyak berada di atas meja Buku gambar itu adalah kumpulan cerita Ming Salah satu buku itu juga menceritakan awal mula pertemuan Pong dengan Ming Pong kemudian menunjukkan karya-karya terbaik yang ia gambar Mereka tertawa hanyut dalam suasana Yang tanpa mereka sadari Benih-benih cinta dental mereka mulai muncul Setidaknya itu yang dirasakan oleh Pong Namun Pong segera menepis rasa itu Babak penyisihan untuk lomba lari estafet pun dimulai Mei, Fem, dan dua anggota lainnya berada di tim emas Melawan tim biru Tanpa disangka-sangka Tim hore-hore yang sebelumnya sepi Berkat usaha dan kerja keras Pong Kini ramai Murid-murid kelas satu datang ikut memberi sorak Perlombaan pun dimulai Tim emas memimpin di awal pertandingan Walaupun sempat ada tragedi kecil Namun Mei berhasil menjadi perlari pertama yang mencapai garis akhir Tim emas pun lolos ke final Pong memberi semangat atas kemenangan Mei Mei yang bahagia atas kemenangannya itu Tanpa sadar memeluk Pong Pong pun semakin baper Kini Pong tak lagi melulu bercerita tentang Ming Pong mulai menggambar Mei Di sekolah, Mei memberi tahu kepada Pong Bahwa dirinya diajak ngedate oleh Fem Mei berteriak bahagia Detak jantungnya naik Alaram penanda berbunyi Mei harus dapat mengendalikan perasaannya Kalau tidak mau Fem berakhir gosong Pong menunjukkan kepeduliannya kepada Mei Dengan membekalinya beberapa peralatan untuk kencan Mulai dari sarung tangan anti listrik Tongkat estafet yang terbuat dari plastik Bahkan raket nyamuk Sebagai alibi apabila tanpa sengaja Mei menyetrum Fem Kencan dimulai Untuk menghindari course lighting Mei yang dibonceng oleh Fem Menerapkan prinsip social distancing Di sekolah dengan bantuan seorang murid Pong menyerahkan seluruh karya imajinasinya tentang Ming Kesumber inspirasinya langsung Sudah saatnya Ming harus tahu perasaan Pong selama ini kepadanya Perlahan Ming membuka dan membaca lembar demi lembar Gambar tentang dirinya yang dilukis dengan manis oleh Pong Senyum pun tergurat di wajahnya Di tempat lain Mei tengah berjuang mengendalikan emosinya Untuk mengalihkan fokusnya ke Fem Mei menghitung random angka Fem yang sedari tadi mendengar alarm pada jam yang dikenakan Mei Kemudian meminta untuk mencoba memakai jam tersebut Dengan berat hati Mei memberikan jam itu Fem memakai jamnya Namun dikarenakan gerakan yang terlalu bersemangat Jam yang dikenakan Fem terhempas ke sisi lapangan Dan berakhir dengan terlindas oleh mesin pemotong rumput Jam tangan penanda alarm detak jentung milik Mei Tewas seketika Kembali ke Pong dan Ming Setelah membaca seluruh kartun tentang dirinya di buku itu Ming mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Pong Ia juga memberikan apresiasi atas usaha Pong Yang berkorban agar murid-murid kelas 1 bersedia menjadi pemberi sorak Namun sayangnya seluruh usaha Pong belum mampu melulukan hatinya Ia kemudian meminta kepada Pong untuk berhenti menggambar kartun tentang dirinya Cinta Pong bertepuk sebelah tangan Setelah penolakan cinta dari Ming Pong tidak menangis Ia hanya duduk terbengong Lalu tidak merasakan apa-apa Ia kemudian tersadar Yang ia sukai bukanlah Ming Melainkan Mei Si gadis Volt Ampere Di tempat lain Fem yang ingin mengutarkan perasaannya kepada Mei Berakhir lemas karena kasetrum Tanpa jam penanda miliknya Mei tidak dapat mengontrol keadaan Merasa bersalah Ia pun pergi menjauh Dan melarang Pong yang saat itu turut mengejarnya Perasaan Mei kacau Ia mengurung dirinya di kamar Dan tidak memperbolehkan siapapun masuk Pong memujuknya keluar Mei meminta Pong pergi Pong tidak menyerah Ia mencari akal agar Mei keluar dari kamar Pong pun mulai menggambar Menuangkan imajinasinya Tentang betapa spesialnya Mei Berdasarkan sudut pandangnya Pong menuangkan perasaannya melalui gambar Kemudian gambar itu diselipkan melalui Selah bawah pintu kamar Agar dapat diterima oleh Mei Lembar demi lembar Cerita demi cerita Seluruh imajinasi Pong Dikerahkan saat itu Untuk Mei Mei membaca lembar demi lembar Kartun tentang dirinya Tembok pemisah yang ia bangun Runtuh bersamaan dengan senyum Yang tergurat di wajahnya Mei pun keluar dari kamarnya Mendapati Pong yang masih berjuang Melukis kartun tentang dirinya Pong berujar Bagaimanapun yang terjadi nanti Bahwa ia akan terus menemani Mei Saat itu hujan di luar Namun api di dada mereka terasa hangat Di sekolah Mei kemudian berterus terang kepada Faye Mengenai kondisi yang ia alami Tubuhku akan menyetrum Ketika jantungku berdetak cepat Seperti ketika lelah Terkejut Atau bersemangat Ketika aku dekat denganmu Ujarnya kepada Faye Faye kemudian membalasnya dengan berkata Jika aku menang besok Kau akan jadi pacarku Di aula sekolah Mei menceritakannya kepada Pong Bahwa jika ia memenangkan perlombaan lari estafet besok Maka Faye akan menjadi pacarnya Lalu Mei menanyakan balik Mengenai usaha Pong yang mendekati Ming Pong pun berujar bahwa Ming Tidak menyukainya Dan ia baik-baik saja Pong yang sedari tadi berusaha Menutupi raut muka sedih Dengan senyuman Kini menangis Mei mencoba menenangkan Pong Memberinya alusan lembut di bahu Tanpa ia sadari Air mata itu bukan karena Ming Melainkan untuknya Besok jangan sampai kalah Ujar Pong kepada Ming Sembari memasakkan senyum Namun terasa sesak di dada Setidaknya itu yang dapat Pong lakukan Bagian dari kelompok yang tidak memiliki hal istimewa di sekolah Murid yang biasa-biasa saja dan tidak dikenal Terpaksa ia harus menyimpan perasaannya Final perlombaan lari Estafit pun dimulai Tim emas yang terdiri dari Mei Fem dan dua orang lainnya melawan tim hitam Mendekati garis akhir Pong tiba-tiba muncul di garis perlombaan Ia bermaksud menantang Fem Ini adalah kesempatan Pong untuk menunjukkan perasaannya kepada Mei Mereka pun duel lari Radu kecepatan siapa yang lebih dahulu sampai menuju Mei Tentu saja duel itu dimenangkan dengan mudah oleh Fem Mei yang menerima tongkat Estafit itu kemudian berlari menuju final Pong mencoba menghentikan aksi tersebut dengan berteriak kepada Mei Bahwa Mei harus membaca kartun terbaru yang ia gambar tentangnya Namun Mei kemudian lanjut berlari menuju final dan menyelesaikan lomba Estafit itu Penonton berteriak Tim emas memenangkan pertandingan Pong tertunduk lemas Di setelah Euphoria kemenangan Mei mengutarkan perasaannya kepada Fem Bahwa Fem bukanlah yang hatinya inginkan Fem mengerti Ia pun sudah melihat dengan jelas saat perlombaan tadi Mei mengeluarkan listrik bukan karena melihat dirinya Melainkan melihat Pong yang sedang mengejarnya Ikuti kata hatimu Ujar Fem kepada Mei Mei kemudian menemui Pong Ia kemudian menyeratkan perasaannya kepada Pong Dengan menyampaikan keinginannya untuk membaca buku gambar tentangnya itu Pong tersenyum malu Menutupi acara perlombaan semua orang yang hadir baik murid, atlet, guru, tim sorak Semuanya bergandengan tangan dengan membentuk lingkaran Mei yang bersebelahan dengan Pong Berupaya keras mengalihkan perasaannya yang tengah berbunga-bunga Dengan menghitung perkalian Upaya pengalihan itu sirna di saat Pong menggodanya Sontak tubuh Mei kemudian mengeluarkan listrik Pong tersetrum Tak terkecuali semua orang yang sedang bergandengan tangan pun Juga ikut tersengat listrik Kini sepertinya menjadi murid yang berada di level 6 Atau murid dalam kategori tidak istimewa Bukanlah hal yang perlu Pong mengkhawatirkan Karena yang harus ia pikirkan adalah Gimana bisa bersama seorang gadis yang bisa menyetrum Lemes-lemes deh tuh Oke tadi itu cerita dari film Mei Hu Semoga kalian terhibur dengan ceritanya ya Like dan share video ini kalau kalian suka Please subscribe channel ini agar channel Bang Ibi dapat menghibur kalian Dengan cerita-cerita dari film lainnya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih